Nah rekan-rekan sekalian berikut ini ada hadis riwayat muslim Sokhih Pegang tiga kunci ini akan mendapatkan janji Allah lainnya Rasulullah SAW dari Abu Hurairah R.A Bersabda Rasulullah Mana kosot soda kotun min mal Satu tidak berkurang harta dengan sedekah Jadi sedekah itu sama sekali tidak akan mengurangi rejeki dari Allah Kecuali nambah Dua Tidaklah Allah menambah Kepada seseorang hamba dengan sifat pemaaf Kecuali Allah menambah kemuliaan dirinya Jadi kalau kita ingin ditambah kemuliaan Kita harus memiliki sifat pemaaf Dan yang ketiga Dia adalah seseorang memiliki sifat tawadu rendah hati Kecuali Allah akan meninggikan Delajatnya Hadis riwayat muslim Pegang tiga kunci ini Janjinya dari Allah Kalau kita sedekah Dalam keadaan lapang sempit Tidak akan mengurangi Kecuali Allah akan Insya Allah menambahnya Begini hadirin Salah satu sifat taqwa Kenapa Allah mencintai orang yang sedekah Karena orang yang sedekah itu Lebih yakin dengan janji Allah Daripada apa yang ada di tangannya Rejeki kita kan tiga Yang dimakan jadi kotoran Yang dipakai jadi usang Dan yang dinafkahkan di jalan Allah Jadi walaupun kita dalam kesempitan Kalau kita sedekah itulah rejeki kita Yang ditabung Yang disimpan Aset Itu belum jadi rejeki kita Tidak tahu rejeki siapa Saya misalkan Kalau meninggal Ya semua tabungan Harta dan sebagainya Berhenti Langsung jadi Sereatnya Milik ahli waris Yang menjadi rejeki kita Yang langgeng Yaitu yang disedekahkan Dengan ikhlas Maka Harus jadi ahli sedekah Kita tidak bahagia Dengan harta yang kita kumpulkan Tidak Kita akan dibahagiakan Allah Dengan sedekah kita Dan sedekah yang paling utama Kepada ahlinya Kepada keluarga Kepada orang tua Pada istri anak Suami Kalau teman istri yang punya Pendek kata Jangan berat Jangan ke orang lain Ngasih-ngasih Ke keluarga Malah jadi kikir Apalagi ke orang tua Jangan ragu Ini nih Para lelaki Selain kita Bersedekah untuk Orang tua kita Juga Juga Kita sendiri bersedekah Saya tidak punya banyak uang Gimana sedekahnya Tabasumukafi wajhi Selama ini Selama ini aja Kita pelit Oleh Allah Diberi rizki Apalagi Kalau kita jadi Ahli sedekah Akan luar biasa Rezeki kita Hadirin Jangan takut Tentang rizki ya Jangan risau Tentang rizki Kita diciptakan Sudah lengkap Dengan rizki kita Tapi kalau kita Ahli sedekah Maka datang Jaminan Allah lainnya Ditolak Bala dan bencana Diampuni dosa Jadi ketika kita sedekah Banyak kebaikan Mana yang beruntung Yang disedekahi Atau yang bersedekah Jawab hadirin Mana yang Paling beruntung Yang disedekahi Atau yang Bersedekah 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 Kita yang beruntung Maka kita tidak usah Menanti-nanti Orang berterima kasih Sudah Kita bisa bersedekah Udah rejeki kita Orang berterima kasih Yaitu amal beliau Amal kita adalah Sedekah ini Dengan ikhlas Jangan diingat-ingat Jangan disebut-sebut Jangan menunggu-nunggu Orang mengucapkan Terima kasih Jangan menanti-nanti Orang balas budi Jangan Itu bukan Kapling kita Kapling kita adalah Bersedekah dengan Ikhlas Makin ikhlas Makin dibahagiakan Oleh Allah Bahagia itu Milik Allah Dan Allah berikan Kepada orang yang Ikhlas Jangan ragu-ragu hadirin Bagaimana ya Supaya mudah Ikhlas Mudah Sedekah Jangan terlalu Banyak mikir Jebet-jebet saja Sepanjang Benar Niat Dan caranya Sudah Lakukan saja Nanti kalau uang saya Habis bagaimana Nanti Ada lagi Ada lagi Sekarang yang Nasi rejeki Allah Besok yang Nasi rejeki Siapa Allah juga Yang penting Kita ihtiar Bergerak Terus Seperti burung Keluar dari Sangkar Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Dan jaga Keikhlasannya Caranya adalah Lakukan Lupakan Lakukan Lupakan Tidak usah Nunggu-nunggu Orang balas budi Jangan Allah sudah tahu Apa yang kita lakukan Dan Hal jazaul ihsan Illal ihsan Tiada balasan Bagi kebaikan Kecuali Kebaikan In ahsantum Ahsantum Li anfusikum Jika kamu Buat-buat baik Kebaikan itu Untuk dirimu sendiri Yang merusak Sedekah kita Adalah Kita ingin Dinilai orang Sebagai ahli sedekah Ingin orang Tahu kita Ahli sedekah Itu membuat Sedekah kita Tidak bernilai Kita sedekah Agar Dikenal Sebagai ahli sedekah Tep Gagal Kita sedekah Agar Orang jadi baik Ke kita Tep Gagal Kenapa pakai Tatetot Tatetot Karena membangunkan Yang tidur Yang tenget Kenapa Bunyi Kita sedekah Bukan supaya Orang tidak Berbuat jelek Ke kita Kan ada yang sedekah Ke adiknya Supaya kakaknya Suka Ngenyambung Tahu-tahu Sedekah Orang lain Buat adiknya Ini lebih besar Ada yang sedekah Supaya Orang tidak Berbuat jelek Ada yang memberi Supaya orang Hutang budi Jangan gitu Beri Sudah selesai Sudah cukup Dilihat Allah Dan janji Allah Wama tawadu'a Ahadun Oh maaf Mana kosot Sodakotun Minmarin Tidak berkurang Harta Dengan sedekah Cara yang Paling Mudah Agar kita Selalu Tercukupi oleh Allah adalah Sodakot Sodakot Dua Jadi apa yang kedua Maaf Hadirin Maaf Ini maksudnya Ada yang kelilipan Lanjut Yang kedua Tadi Pemaaf Dia adalah Allah Menambahkan Kepada seorang Hamba Yang pemaaf Kecuali Allah Muliakan dirinya Jadi Kalau Allah Memuliakan Kita Kita tidak Bisa dihinakan Siapapun Dan salah satu Gerbangnya adalah Pemaaf Tidak ada Pelajaran Membenci Orang lain Kecuali kita Benci apa yang Dibenci Allah Ya Membenci Adik Kakak Membenci Sodara Membenci Tetangga Membenci Teman Ini pelajaran Siapa Perintah Siapa Benci Benci Begini Ini Perintah Setan Tidak Tidak ada Perintah Allah Kita Benci Dendam Kesumat Yang ada Perintah Itu adalah Memaaf Tapi Dia Pernah Menghina Saya Maaf Dihina Tidak Bahaya Yang Bahaya Itu Menghina Nabi Muhammad Sempurna Ada yang Menghina Beliau Nabi Tidak Berkurang Kemuliaannya Setitik pun Juga Yang Celaka Adalah Yang Menghinanya Jangan Ada Dendam Dendaman Tapi Saya Tidak Bisa Melupakan Kata-kata Dia Mengapain Ngingat-ngingat Kata yang Tidak Enam Apa Apa Untungnya Kita Mengingat-ngingat Yang tidak Enak Apa Untungnya Gini ya Kalau kita Ingin Bahagia Makanya Harus jelas Dulu Mau apa Hidup Ini Bahagia Ya Sudah Tidak Usah Membuka-buka Hal-hal Yang bisa Membuat Sakit Hati Banyak Memori Kenangan Jangan Dibuka Kenangan Yang membuat Terluka Carilah Kenangan Yang membuat Hati Ini Bahagia Guru Misalkan Dulu Misal Pernah Melempar Kapur Dan Tidak Kena Mau Ngapain Kita Ingat-ingat Kapurnya Ingat Ilmunya Yang sudah Nyerep Ke kita Betul Hidup ini Memilih Hadirin Mau Milih Sengsara Milih Bahagia Milih Bahagia Buka Kenangan Kenangan Memori Yang membuat Hati Ini Jadi Nyaman Jangan Membuka Memori Yang bisa Membuat Hati Sengsara Mau Apa Yang lalu Sudah Berlalu Tidak Usah Diungkit Ungkit Aneh Kita Ini Sakit Sakit Tidak Ada kerjaan Melukai Diri Sendiri Habis Omongan Dia Betul Betul Membuat Remuk Kerdam Hati Saya Enggak Itu Mager Err Penghinaan Orang Kepada Kita Itu Lebih Sederhana Lebih Cetek Dibanding Kehinaan Kita Yang Aslinya Benar Kedat Kedat Apanya Kedat Apa Apanya Mau Dimuliakan Allah Mau Bahagia Jadilah Pemaaf Sebelum Orang Minta Maaf Enggak Usah Ditunggu Tunggu Saya Nunggu Dia Minta Maaf Mau Apa Nyiksa Diri Saya Tunggu Kau Minta Maaf Gak Usah Maafkan Saja Nunggu Nunggu Tau Tau Dia Lupa Rugi Kita Ladang Memaafkan Maafkan Sebelum Orang Minta Maaf Merdekakan Diri Dari Belenggu Yang Membuat Kita Menyiksa Diri Nau Zubillah Pemaaf Itu Adalah Ketakwaan Pemaaf Itu Adalah Kemuliaan Orang Yang Pemaaf Tidak Ditambah Oleh Allah Selain Kemuliaan Saya Harus Minta Maaf Kepada Saya Ah Gak Usah Maafkan Saya Setuju Saudara Saudara Memaafkan Saya Belum Sekarang Nanggap Bisa Nuntut Maafkan Saja Lagi Jalan Kejeduk Bahu Dia yang Nubruk Badan Kita Misalkan Tidak Sengaja Begitulah Tiga Wama Tawadu'a Tidak Ikhlas Ada Namanya Tawadu'a Acting Jadi Dia merendah Untuk Meninggikan Diri Misal Turun Dari Sini Pura-pura Ngerapikan Sendal Sambil Lihat Kiri Kanan Supaya Dianggap Tawadu Di rumah Nyapu Di halaman Sambil Lihat Tetangga Kok Ada Yang Lihat Orang Melakukan Sesuatu Supaya Dia Anggap Tawadu Karena Dia Sombong Karena Dia Merasa Saya Tidak Layak Merapikan Sendal Maka Kalau Saya Merapikan Sendal Saya Seperti Orang Yang Mulia Rendah Hati Dia Merasa Tidak Layak Itu Merapikan Sendal Ini Bagian Yang Lain Jadi Ketika Dia Merapikan Sendal Ini Spesial Saya Merapikan Sendal Ini Spesial Saya Memungut Sampah Misalkan Dia Bos Ke Kantor Naik Ojek Supaya Kelihatan Tawadu Muter Terus Di Kantor Kenapa Karena Karyawan Belum Ada Yang Lihat Terus Jadi Ini Tawadu Palsu Atau Merunduk Palsu Buntan Aduh Apa Apa Sirinya Yang Asli Dengan Yang Tidak Asli Yang Ikhlas Dengan Yang Tidak Ikhlas Cirinya Adalah Kalau Tidak Ikhlas Tidak Akan Konsisten Dia Tidak Menikmati Dan Tidak Akan Istiqomah Jadi Jadi Orang Tidak Ikhlas Itu Dia Tidak Menikmati Ketawaduan Acting Tadi Jadi Cuma Sesekali Aja Dan Dia Tidak Akan Istiqomah Tetapi Orang Yang Ikhlas Ada Orang Tidak Ada Orang Sama Saja Orang Tau Orang Tidak Tau Sama Saja Dia Tidak Akan Berubah Karena Ada Tidak Ada Orang Tau Tidak Tau Dipuji Dicaci Bukan Urusan Kita Tawadu Itu Karena Allah Mencintai Orang Tawadu Selesai Turun Dari Sini Merapikan Sendal Tidak Ada Peduli Orang Lihat Orang Tidak Lihat Sedang Jalan Keluar Lihat Sampah Pungut Pungut Buang Tidak Ada Kaitan Dengan Ingin Dianggap Tawadu Orang Mau Lihat Mau Tidak Lihat Sama Saja Allah Pasti Lihat Benar Kalau Dia Menyapa Orang Lihat Hormat Ke Orang Sama Saja Mau Yang Sederhana Mau Orang Sedang Orang Kaya Rakyat Biasa Pejabat Dia Tetap Sama Menghormat Tapi Yang Tawadu Acting Dia Hanya Mau Menghormati Yang Kira-kira Membuat Dia Dianggap Dinilai Jadi Kalau Ada Bos Ada Atasan Dia Merunduk Runduk Tapi Kalau Bos Pulang Lu Pada Kemana Kekaryawan Itu Ngambek Aja Tapi Yang Tawadu Asli Itu Sopannya Kesetiap Orang Tapi Yang Tawadunya Acting Sopannya Hanya Kepada Orang Yang Dianggap Dihormati Oleh Dia Tapi Ke Yang Lain Dia Tidak Sopan Nolongnya Hanya Kepada Yang Menguntungkan Nah Ayo Rekan-rekan Sekalian Gak Usah Acting lah Maaf Ya Boleh Saya Minum Alhamdulillah Alhamdulillah Sunahnya Pakai Tangan Kanan Duduk Alhamdulillah Sebelum Minum Basmala Sesudah Alhamdulillah Kemudian Tiga Tegukan Alhamdulillah Jadi Bayangkan Air Minum Ini Diapit Oleh Basmala Dan Hamdallah Masuk Ketubuh Ini Dia Mengalir Di Seluruh Tubuh Insyaallah Airnya Jadi Barokah Karena Diapit Dengan Nama Allah Mudah-mudahan Bisa Menguatkan Kita Dalam Kebaikan Dan Membuat Kita Sulit Berbuat Keburukan Ya Yang Masuknya Berkah Lalu Bagaimana Lawannya Apa Lawan Ahli Sodakoh Apa Kikir Pelit Kedekut Buntut Kasir Cap Jahe Tidak Ada Orang Pelit Bahagia Tidak Ada Orang Pelit Tidak Ada Perintahnya Pelit Pasti Tidak Bahagia Kok Bisa Orang Kikir Tidak Bahagia Pasti Karena Kikir Itu Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Allah Jadi Orang Yang Pelit Itu Seperti Pakai Baju Besi Yang Makin Sempit Jadi Nyesak Sekali Jangan Kebanyakan Ngitung Ngitung Tambungan Nanti Jadi Pelit Kalau Punya Anak Jangan Disuruh Nabung Terus Nanti Anak Jadi Pelit Ini Nak Misalkan Bekalnya Dua puluh Ribu Ini Nak Dua puluh Ribu Untuk Bekal Boleh Tabung Atau Jajan Ini Dua puluh Ribu Untuk Sedekah Habiskan Untuk Sedekah Harus Harus Untuk Sedekah Anak Harus Dibiasakan Sedekah Begitu Pula Ini Para Casum Calon Suami Dan Sum Yang Sudah Jadi Suami Kalau Ngasih Uang Ke Istri Ini Buat Belanja Ini Buat Sedekah Bebas Sedekah Harus Dihabiskan Untuk Sedekah Nanti Dengar Ceritanya Jadi Kita Kerja Keras Lebih Banyak Supaya Bersedekah Karena Orang Sedekah Dengan Ikhlas Bahagia Tidak Ada Pelit Koret Kedekut Udah Jangan Takut Jangan Takut Biasanya Kan Takut Habis Uangnya Nanti Gimana Sekarang Dari Allah Nanti Juga Dari Allah Ingat Itu Baik Baik Rumusnya Mana Yang Lebih Menjamin Kita Banyak Tabungan Banyaknya Sedekah Banyak Sedekah Tidak Perlu Dihabiskan Seperti Abu Bakar Asyidik Semuanya Umar bin Hotob Separuhnya Kita Mau Berapa Berapa Persen 0,1 Bahagia Enggak Kira-kira Ngitung 0,1 Nya Sudah Menderita Coba Coba Sekali Kali Dites Punya Uang Potong 5% Dapat 1,050 Buat Sedekah Tes Jadi Miskin Tidak Naik Dari 5% 10% Dapat 1,050 Potong 100 Untuk Sedekah Coba Begitu Sebulan Dua Bulan Jadi Miskin Tidak Tidak Naik Naik Lagi 20% Dapat 1,050 Potong 200,000 Untuk Sedekah Coba Udah Gitu Naik Lagi Saudara Enggak Semangat Wajahnya Kelihatan 5% Masih Senyum 10% Kayak Cicilan Mulai Mikir 20% Yang benar Ini Ngomongnya Enggak Serius Tadinya Mau Dinaikin Ke 40% Sekaligus Tapi Takut Setruk Nantinya Kalau Adek-adek Lihat ya Dari sini Pakai kamera Jelas Sekali Itu 5% 10% 20% Kita Baru Rencana Aja Udah Pelit Jangan Ragu Ragu Coba Aja Pada Subuh Ini Jebet Aja Pasti Nyesel Kenapa Enggak Dari Dulu Saya Biasa Sedekah Yang kedua Apa tadi Yang bikin Lawan Dari Pemaaf Adalah Pembenci Pendendam Mau Apa Itu Begitu Enggak Ada Perintah Jadi Pembenci Pendendam Yang ada Perintah Pemaaf Maafkan Lebih cepat Memaafkan Memang Antara Memaafkan Dengan Melupakan Itu Beda Coupling Memaafkan Bisa Sekaligus Melupakan Biasanya Perlu Waktu Ya Seperti Paku Dicabut Itu Memaafkan Tapi Memperbaiki Lubang Itu Perlu Waktu Kita Harus Memiliki Dua Duanya Memaafkan Dan Melupakan Supaya Sehat Betul Hati Kita Yang ketiga Apa Lawannya Tawadu Takabur Cerita Takabur Ada Berapa Dua Batarul Hak Wagom Tunnas Mendustakan Menolak Kebenaran Dan Menganggap Remeh Orang Lain Jadi Gimana Sekarang Kita Supaya Tawadu Senang Belajar Agama Senang Menerima Masukan Nasihat Kritik Paling Pedah Sekalipun Itu Adalah Ciri Orang Tawadu Bahkan Kalau Ada Orang Wa Ida Khotobah Humul Jahiluna Kholu Salamat Ada Orang Yang Ngomong Jelek Kepada Kita Orang Jahil Yang Perkataannya Tidak Enak Ini Orang Tawadu Itu Cirinya Adalah Kholu Salaman Tetap Akan Mengatakan Perkataan Yang Mengandung Keselamatan Jadi Kalau Lagi Begini Tidak Kelihatan Tawadunya Apalagi Yang Depan-depan Kepaksa Harus Tawadu Tapi Ada Beberapa Yang Luar Biasa Tawadunya Bagaimana Cirinya Kita Ketahuan Tawadu Nanti Ketika Ada Orang Yang Menghina Ngomong Jelek Yang Tidak Enak Kepada Kita Nah Kalau Kita Bisa Bersabar Itu Sudah Memasuki Wilayah Tawadu Yang Bagus Kalau Lagi Di Hormat Hormat Tawadut Namanya Biasanya Tapi Ketika Kita Ada Ngomong Jelek Bisa Nggak Kita Menahan Diri Dari Amarah Dan Berkata Yang Baik Nah Itu Orang Tawadu Seperti Itu Yang Kedua Cirinya Tidak Melihat Orang Lain Lebih Rendah Dari Kita Jadi Kalau Lihat Orang Yang Muda Muda Seperti Ini Masih Muda Muda Jangan Mengatakan Lu Masih Muda Tau Apa Lu Nah Itu Sombong Lihat Yang Muda Ini Dosanya Masih Sedikit Tapi Sekarang Sedikit Juga Paten Paten Jangan Ngomong Begitu Sudah Nah Lihat Yang Tua Nah Ini Dia Tua Tua Berarti Jangan Tua 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 Dosanya Luar Biasa Jangan Begitu Lihat Yang Tua Berarti Amalnya Lebih Banyak Solatnya Lebih Banyak Dari Kita Sedekahnya Lebih Banyak Zikirnya Lebih Banyak Sedangkan Satu Kebaikan Dikali Sepuluh Sampai Beratus Kali Oleh Allah Jadi Lihat Yang Lebih Tua Berapa Banyak Sujudnya Berapa Banyak Baca Quran Berapa Lama Berbakti Kepada Orang Tuh Berapa Banyak Menafkahkan Rezeki Untuk Keluarganya Itu Lebih Banyak Memang Belajarnya Baru Belajar Ikro Tapi Yang Lainnya Lebih Banyak Lihat Orang Siapa Tahu Air Mata Tobatnya Lebih Banyak Dari Air Mata Kita Mungkin Berbakti Ke Orang Tuanya Lebih Sungguh Sungguh Dibanding Kita Mungkin Mencari Nafkah Menjemput Rezeki Untuk Keluarganya Lebih Berat Mungkin Yang Ini Tapi Dia Sakit Mungkin Dengan Sakitnya Digugurkan Dosanya Lebih Bersih Daripada Kita Tapi Dia Cobaan Hidupnya Bertubi Mungkin Cobaan Hidup Itu Yang Membuat Beliau Diridoi Allah Pahalanya Lebih Banyak Dosanya Diampuni Dia Sudah Miskin Ketipu Susah Usahanya Bangkrut Terus Siapa Tahu Hatinya Ridho Dengan Berbagai Kepahitan Itu Sehingga Allah Ridho Kepadanya Jangan Memandang Orang Lain Lebih Remeh Lebih Rendah Kita Tidak Tahu Jangan Jangan Orang Yang Kita Rendahkan Adalah Orang Yang Dimuliakan Oleh Allah Tidak Ada Untungnya Merendahkan Orang Lain Walaupun Kita Tahu Ada Kekurangan Kesalahan Tapi Dia Dulu Ngaco Siapa Tahu Sudah Tobat Bukan Dulu Kemarin Dia Ngaco Siapa Tahu Dosa Itu Yang Mengantarkan Orang Tahu 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 Lain Ada 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 Nasihat Dari Guru A Kalau Nanti A Di Uji Dianggap Kiai Oleh Orang Lain Pantangan Utamanya Adalah Merasa Lebih Dari Jamaah Yang Benar Adalah Maksimal Sama Yang Benar Adalah Di Bawah Kenapa Kalau Mungkin Jamaah Tidak Beramal Belum Tahu Ilmunya Tapi Kalau Kita Yang Tahu Ilmunya Tidak Beramal Padahal Sudah Tahu Lebih Buruk Apalagi Ngajak Orang Beramal Tapi Tidak Beramal Lebih Hina Makanya Simpan Diri Tidak Merasa Lebih Dari Yang Lain